Supaya di dalam naungan kasihnya, engkau beroleh damai sejahtera dan pengerapan untuk saling berbagi kasih satu dengan lain, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam. Kita telah mengakhiri ibadah natal kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Penetua Yusakhala yang telah memimpin ibadah dan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan petua dari pemerintah setempat yang akan diwakili oleh Bapak Yusakhali Veto selaku Bapak Eroeh. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat menikmati. Yang kami hormati semua orang tua sebagai pembina organisasi Pemuda Makasya. Yang kami hormati Bapak Majelis Koordinator Rayon Nekmesek. Yang kami hormati ketua pemuda dengan seluruh banggota. Yang kami hormati undangan yang hadir, singkatnya hadirin yang kami hormati dan kami kasih. Pertama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih setianya boleh memimpin kita sepanjang satu tahun sejak tanggal 1 Januari 2021 hingga saat ini 31 Desember 2021. Lagi beberapa jam kita sudah akhiri 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas izinya kita boleh melangkah dari bulan ke bulan hingga saat ini kita masih selamat. Yang berikut kami selaku orang tua, pemerintah, juga sebagai pembina. Pemuda, kami merasa bersyukur karena meskipun Pemuda ini terikat dari beberapa anak-anak atau saudara-saudara. Tetapi dalam perjalanan satu tahun ini semuanya masih dalam suasana selamat. Dan juga pada malam hari ini sepakat untuk boleh bersuka cita memperingati hari ulang tahun kelihan Kristus. Tepatnya pada akhir tahun ini sesuai kesepakatan. Karena kasih Allah, Allah memberikan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kita manusia ini sebenarnya kita sudah tidak layak. Karena dosa sudah mengikat kita. Kita sudah tinggalan ke dalam lumpur dosa. Tapi karena Allah mencintai dan mengasihi kita. Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan Allah melakukan kasih. Ini tidak mudah. Kasih yang alam. Jadi khususnya di dalam ikatan Pemuda atau organisasi Pemuda Akasia ini. Saya mau sampaikan bahwa dalam perjalanan kita satu tahun ini. Saya lihat ada banyak nilai positif. Ada inisiatif untuk melihat hal-hal yang tidak berkenan di dalam lingkungan. Melalui ketua dan seluruh anggota melakukan tindakan untuk mengatasi itu. Tetapi juga tidak kalah juga ada hal-hal negatif yang timbul. Ini kami selaku orang tua merasa kesal. Merasa kesal karena hal-hal itu. Jadi kami minta supaya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Itu perlu dikoordinasikan. Sehingga bisa. Kalau kita ambil tindakan pun. Artinya kita semua. Pernah saya ditegur. Pernah saya ditegur saat saya masih lurah. Terus ada orang bilang. Wih, dimapa punya wilayah itu? Kok semua anak-anak itu jahat? Saya bilang tidak. Jadi tindakan artinya kami kelakar-kelakar terus bilang. Wih, dimapa punya wilayah itu? Anak-anak itu jahat semua. Nah ini yang jahat itu saya punya anak ini. Ini saya juga artinya saat saya ditegur itu saya merasa tidak nyaman. Jadi kesimpatan ini bukan saya mau apa-apakan saya punya anak-anak. Tapi saya mau ingatkan. Jadi terkait dengan kasih. Itu kasih walaupun. Jangan hanya terikat di kita punya organisasi saja. Tapi setiap orang yang melintasi kita punya jalan. Kita selamat dia. Salam Natal. Salam Tahun Baru dan sebagainya. Satu dan selamat Tahun Baru. Satu Januari tahun 2022. Kiranya Tuhan memberkati kita. Seluruh. Terima kasih kepada Bapaknya saya Leveto untuk petua yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengar kata sebutan dari Ketua Pemuda Bapak Usia Selonain. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Selamat Natal. Ya kami hormati Bapak Manjelis, Bapak Hala. Ya kami hormati Bapak Erwin, Bapak MP, singkatnya Bimuda UP3 yang hadir. Ungkap dan terima kasih dari kami Bimuda UP3A. Yang pertama, terima kasih banyak kepada Bapak Hala Selaku Majelis. Walaupun undangan atau pemberitahuannya dalam keadaan wapin tidak. Tidak akan tapi Bapak masih bersedia untuk memimpi syukuran Natal UP3A. Oleh karena itu, kiranya Tuhan Yesus membangkati Bapak serta keluarga. Ungkapan terima kasih yang kedua kami sampaikan untuk Bapak-Bapak pembina dan penasehat UP3A yang hadir. Dan kami Bimuda UP3A ke depan, puji Tuhan pasti kami berubah. Itu keyakinan kami. Yang berikut kami sampaikan terima kasih kepada Panitia Natal yang bersusah payah walaupun dalam waktu yang singkat. Tetapi semua bisa inisiatif untuk kegiatan selewa ini bisa terjadi. Walaupun dalam kekurangan mereka, tapi mereka masih ada niat untuk berbagi kasih terhadap beberapa KA yang nanti akan setelah ini kami akan laksanakan. Dan ini saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih atas inisiatif yang dilakukan oleh Bimuda sendiri. Walaupun dana yang ada di dalam Bimuda UP3A sangat sedikit, tetapi inisiatif dari Bimuda sendiri sangat luar biasa kali ini. Mungkin ini sedikit penyampaian dari saya selaku Ketua Pemuda. Apabila apa yang saya sampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf. Salam. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara lelam yang akan dipandu oleh Bapak Okrano Bantulis. Kepada Bapak kami, persilahkan. Bagi sebelum kita masuk ke dalam lelam, kami juga sedang lagi atas nama Pelindung Penasehat. Kami berterima kasih karena terlalu banyak inisiatif yang pemuda buat, termasuk lelam ini. Pemuda itu kan biasa, bukan-bukan biasa, tapi ada yang kurang peduli dengan begini, tapi ternyata yang malam ada. Ya mungkin karena ikut Bimuda dong. Bagaimana cara kau atau karmana kau, ya oke. Baik, jadi... Selama saya pandu lelam, menu yang ada sekarang ini menu yang beda sekali. Ya. Biasa babi cik, ikan cik, tapi ini lain. Ya. Laging tipu itu biasa banyak. Yang jarang itu orang lelang mie. Termasuk yang ada sekarang. Nah. Jadi, tidak khusus hanya untuk kami pembina. Ini pemuda kalau mau lelang, mau sebut-sebut. Karena Bapak dong ada. Mama dong ada. Jadi abis. Silakan sebut. Baik. Daging rendah. Jadi ini daging rendah. Rendah. Bapak dong. Orang sadari lah. Karing daging biasa mahal. Ya. Jadi ini porsinya lumayan. Jadi, harga dasar. Pak Pro. Kalau tinggi memang saya putuskan untuk tidak ada yang tinggi yang menjawab. Ratuh. 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 Ratu. 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 Sebut-sebut saja. Ini, keteru pembina ada di depan. Nah. Tanpa di sebelah ya. Pembangun, apa button. Ratu. 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 102 kali Baik terima kasih Bapurumu Ini terlalu Ini satu ini Serah suruh Tiga kali untuk Bapurumu Kami juga mungkin atas nama Pelindung Penasehat Kalau misalkan Akhir-akhir ini Dari kami ada yang salah Selama ini kita nilai Anak-anak, tapi kami juga Pelindung orang tua juga salah Banyak yang salah Baik dari pemuda mempunyai Orang tua Saya minta maaf Saya tambah sedikit, yang terakhir Pengelama kita Tahun lalu dalam keadaan seperti ini Itu saya juga agak Pribadi kurang suka Tahun lalu, jam Foto kelewat, sekitar jam Satu-dua itu terjadi Hal yang kurang menyenangkan Tadi Bapak Alife itu ada singgung Persaudaraan gitu Kita pikir Kita jiwa muda Kita darah muda Tetapi tidak usah terlalu Memudahkan segala sesuatu Kita sampai muda Kita buat